Terima kasih. Terima kasih. Atau saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan Ramdhani akan menjelaskan jawabannya seperti apa, dijawab cepat dan juga dijelaskan oleh sana seperti apa. Sudah siap, Dan? Siap. Siap, oke. Pertanyaannya nggak susah sih seputar Ramdhani sendiri dan juga apa ya, tentang pengetahuan dasar. Nggak, Kak? Tentang kehidupan pribadi atau... Udah lama soalnya. Udah lama? Udah lama udah nggak belajar. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pertanyaan pertanyaan. Dani, sebutkan tiga kata yang menggambarkan Ramdhani Lestaluhu. Diam. 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 Ehm... Baik. Baik, oke. Terus, terus. Terus lagi. Malu. Malu. Diam, baik, pemalu. Apa nih, Dan? Alasannya, Dan? Emang basicnya mendasarnya pemalu atau apa? Dari dulu ya, karena dari kecil itu biasa deket sama ibu. Terus kemana-mana ngikutin ibu. Jadi, nggak jarang berbaur sama orang gitu. Teman-teman pun. Kadang kalau misalkan datang ke rumah baru main. Jadi, kalau misalkan ada orang baru datang ke rumah, itu nggak bisa aku ngomong langsung. Harus tunggu sampai lama, udah agak deket, baru bisa ngobrol-ngomongnya sama mereka itu cair gitu. Tapi kalau sebabnya aku ketemu sama orang yang baru atau belum kenal, itu bingung mau ngomong apa. Bingung ya? Iya, tapi. Ehm... Makin ke sini, merantau, terus lama-lama udah mulai agak sedikit berubah. Karena tuntutan ya, jadi kan karena ketemu sama banyak orang. Tuntutan seorang pemain bintang ya? Bukan tuntutan, karena kita pemain bola ketemu sama pemain banyak orang dari tempat, daerah. Terus, ya mau nggak mau kita harus berteman. Jadi, harus berkomunikasi ya? Iya, karena anak rantau ya. Jadi memang awalnya memang butuh adaptasi untuk bisa ngobrol banyak sama orang ya? Iya, tapi sekarang juga kalau misalkan ketemu sama orang baru, nggak mungkin aku juga langsung bisa ngomong. Oh, gitu ya? Iya, kalau memang nanti tunggu lama, kalau udah deket, baru aku bisa cair ngomong sama orang, bisa bercanda gitu. Nggak perlu bercanda duluan, nanti aku bercanda gitu. Kayak saya nih, saya butuh bertahun-tahun untuk bisa ngobrol deket sama Ramdhani. Bukan, bukan bertahun-tahun, memang nggak mau aja ngobrol sama gue. Mau lah, gila. Masa nggak mau? Oke, pertanyaan selanjutnya, Dan. Apa hal pertama yang pasti kamu lakukan saat bangun pagi? Apa ya? Apa? Bangun pagi biasanya ngapain? Buang air besar. Buang air besar? Iya. Wow. Gak tahu kenapa. Itu kalau setiap bangun pagi aku harus langsung kita lihat dulu buang air besar. Oh, gitu ya? Iya. Gak minum air putih dulu, apa gitu. Iya, minum air putihnya kadang-kadang kalau pingin langsung minum. Tapi kalau kadang-kadang pas bangun, aduh harus kita... Udah otomatis itu ya? Otomatis itu. Otomatis. Berarti Alhamdulillah masih lancar ya, pas encarnaan ya? Iya, Alhamdulillah. Masih bersyukur dong Arbisa gitu ya? Betul kan? Oke, Dan. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Yang membuat Ramdhani bisa senang atau apa sih hal-hal yang membuat Ramdhani bisa senang? Ketika lagi apa? Atau apapun? Yang bisa membuat aku senang itu dalam keadaan lagi kumpul keluarga. Kumpul keluarga ya? Jadi kayak bahagia ya? Iya, kadang-kadang kalau misalkan dalam keadaan sedih, mikir masalah, kalah atau apa, bertandingan. Terus masalah di luar, tekanan, atau apapun. Kalau ngumpul keluarga, itu pasti ada-ada yang bikin lucu. Terus ngeliatin suasananya itu jadi senyum lagi, ketawa gitu. Jadi hal kecil yang mereka ngelakuin, apalagi kalau anak ada pasti langsung ketawa. Padahal simbol tapi meaningful ya? Bermakna. Bermakna banget ya? Iya, sangat-sangat. Wah, Ramdhani emang family man banget nih. Coba punya keluarga lah. Aduh, kenal lagi. Tolong di-cut ya itu. Oke, kalau tadi kita tanya yang membuat Ramdhani ini seneng. Sekarang saya mau nanya nih, yang membuat Ramdhani bisa marah itu apa sih, Rep? Kalau soalnya kita jarang liat ya, liat Ramdhani marah itu. Jarang, gue jarang marah soalnya. Jarang marah ya? Kalau bilang gue marah itu, ada hal kecil yang buat gue kecewa gitu. Pasti gue marah. Oke, apa ya? Itu faktornya dari luar atau dari diri sendiri gitu? Bisa dari luar, bisa dari diri sendiri. Kalau dari diri sendiri ya, kadang-kadang gue simpen terus tiba-tiba keluar sendiri aja. Tapi gue jarang marah, kebanyakan gue diem. Diem ya? Gue diem aja udah. Kalau gue kesel, udah gue diemin aja udah. Jadi memang kalau ngeliat Ramdhani lagi kurang mood. Kalau lagi diem, jangan digangguin dah. Jangan digangguin. Itu gue lagi kesel itu. Ntar gue cair sendiri dah. Tunggu lama ntar, gue diem aja udah. Tapi biasanya memang akan dingin sendiri ya? Dingin sendiri ya. Oke, baiklah kalau gitu. Terus selanjutnya nih, Dan. Kalau membuat marah, dia udah seneng. Sekarang yang membuat Ramdhani sedih apa sih? Yang emosional gitu. Momen apa atau apa gitu. Momen yang paling bikin gue sedih ya... Apa ya? Lagi kalah atau mungkin kita lagi... Ya kalau di sepak bola ya pasti. Lagi kalah ya pasti sedih ya. Lagi kalah ya pasti itu sudah pasti itu. Tapi kalau di keluarga ya kalau tiba-tiba anak lagi sakit sedih. Itu pengaruh banget itu. Pengaruh? Pengaruh juga pikiran. Jadi memang kalau kadang keadaan misalnya anak lagi sakit, tiba-tiba harus tanding juga pengaruh secara mental ya? Mental pengaruh. Segera pikiran itu pengaruh. Waduh, ini ya contoh family man banget ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya ya. Kita langsung cepet aja gitu. Dan, pengen nanya nih. Jujur-jujuran. Kebohongan terakhir apa yang kamu lakukan, Dan? Bohong terakhir yang gue lakuin? Iya. Apa tuh? Apa ya? Wih ini nih. Jujur banget nih. Orangnya nih memang. Apa dulu nih bahaya banget soalnya pertanyaannya? Enggak, maksudnya yang simple-simple apa. Misalnya kadang-kadang si ngerjain Andri atau apa gitu. Kalo kadang-kadang si ngerjain Andri atau apa gitu. Maaf, istri nonton Youtube bahaya banget. Apa ya? Apa kita gak maksud? Kita gak mau ikut campur urusan keluarga. Misalnya ngisengin Andri atau apa. Boongin dia gitu. Ada gak? Luar biasa. Gak ada. Bukan gak ada. Ada. Tapi gue bingung. Apa ya? Lupa. Banyak soalnya. Lebih ke iseng kali ya. Iseng paling ya. Iya, iya. Paling isengin Andri aja sih. Kadang-kadang gue bilangin. Boy, itu samponya itu bagus tuh buat numbu rambut. Enggak. Padahal cuma buat nyegerin doang. Kadang dipakai sama dia. Tolong. Kalo di kamar gitu. Sorry, boy. Bagul. Andri, tolong. Ternyata sama ini loh. Itu sampo ngeti sabun. Gue mulai itu buat penuh rambut. Taunya itu buat menyegarin. Terus dipakai. Oh iya bagus. Seger. Emang jarang udah rambut gue. Oke, kalo itu saya gak ikut-ikutan ya. Gak ikut-ikutan ya. Gak ikut-ikutan ya. Andri, mau gak ikut-ikutan. Oke, selanjutnya. Dan, pengen nanya. Udah berapa tahun di Jakarta? Kalo dihitung-hitung. Gue pertama kali datang itu 2005. 2005? Iya. Berarti hampir 15 tahun ya. Gue udah gak balik lagi ya. Kan gue Ragnar. Oh iya. 2005. 2005 udah berapa tahun ya? 12 tahun ya? 14 tahun ya? Oke, udah. Segitulah balik. Jadi, terus kalo mau tanya nih, selama itu di Jakarta, tempat di Jakarta yang paling sering dikunjungi itu apa? Apa itu objek wisata atau apa? Gue sering ke... Ancol malah. Kancol? Sering kancol sama keluarga? Dulu gue sendiri pernah. Terus habis itu... Gak mungkin lah sendiri. Bukan, maksudnya sendirinya. Itu masih lagi sendiri. Abis itu pas udah punya paca, mau pacar. Abis itu udah punya anak sama anak. Sekarang sering banyak keluarga. Sama keluarga. Sendiri itu penggunaan, tapi ya... Gue masih sendiri gitu kan. Abis itu udah punya paca, mau pacar. Terus, selama di Jakarta nih, kalo kita ngomongin... Tadi kan objek wisata tempat gitu ya. Kalo di Jakarta, lapangan yang paling sering dipake... Latihan atau dikunjungi apa nih? Lapangan. Selama di Jakarta ya, kan macem-macem lapangan di Jakarta kan banyak banget. Gue malah sering melatihan di Ragunan. Di Ragunan? Iya, karena dulu gue didi di Kelantar Ragunan. Terus kalo gue cari rumah dekat Ragunan. Jadi kalo mau latihan, gue ke Ragunan. Jadi paling sering gitu ya? Paling sering yang gue... Berarti banyak memori ya di situ ya? Banyak banget udah. Susah banget dihapus. Bahaya. Melankolis juga ini orangnya. Oke nih. Kita sedikit ya. Tadi kan Dhani bilang, wah udah lama nih gak belajar. Kita pengen tau nih. Dhani kalo di sekolah tuh paling suka pelajaran apa nih? Apa itu? Kalo di sekolah? Fisika atau matematika? Enggak, itu gue malas banget. Pelajaran agama lah udah. Uh, Masya Allah. Biar gak ada pertanyaannya. Masya Allah. Lu ngapalin hadis. Betul, betul, betul. Enggak, saya kalo itu saya gak mau nanyain. Emang udah keliatan ya? Tandanya agamis banget ya. Enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Masya Allah. Ya itu salah satunya. Kalo kita gak masuk ya berdosa kan? Betul. Udah kita masuk kayak aja. Kalo yang lain kita bolos. Agama, matematika, pulang. Yang bolos-bolosnya jangan disampaikan. Oke Dhan. Selanjutnya nih Dhan. Selama Ramdhani main di Persija. Apa chance favorit dari Jack Money-nya? Versi Ramdhani? Yang paling favorit atau chance dari Jack Money-nya itu yang mana? Ramdhani Lestaluhu. Ramdhani Lestaluhu. Gue juga pernah bikin video tuh. Waktu Golin kan pernah. Saya bikin itu disambung di satu stadium. Itu keren banget tuh, Dhan. Gue juga udah post-in juga kan. Itu videonya kan. Salah satu idola gue juga. Enggak ya. Sekarang kita ngebahas Dhani. Jadi itu ya. Jadi menjawabannya ternyata lagu itu berkesan banget buat Ramdhani. Apalagi nyanyiin satu full GBK itu. Wah luar biasa. Iya, yang di belakang gawang. Belakang gawang ya. Itu yang paling kenceng gitu ya. Itu yang paling kenceng. Tapi memang kalau digabung satu GBK timur, barat, putara selatan tuh luar biasa. Iya. Terus situ mau naik. Semua naik. Semua lah sih banyak. Tapi biasanya munculnya dari... Mungkin awal dari situ terus semua ikut ya. Dari situ semua ikut. Tapi kadang-kadang kalau gue lewat sini juga sini nggak nyanyi. Ya mungkin karena lagi deket situ. Kayak dengeran situ situ. Deket timur, deket keteran timur, barat, deket barat gitu ya. Barat, iya. Jadi memang... Semua nyanyi loh Dan. Iya, semua. Luar biasa ya. Itu lah yang bikin bangga gue selalu di sini. Asik. Nanti kita nyanyiin lagi ya kalau di GBK ya. Oke Dan. Terus dipengen tahu nih. Menurut Dhani sendiri, secara fisik apa sih kekurangan dan kelebihan seorang Ramlanil Estaluhu? Secara fisik ya. Yang jelas kalau sepak bola ini kan kita butuh fisik. Kadang-kadang kita mengukur fisik kita itu tidak bisa sama dengan... Misalkan kalau gue mengukur fisik gue sama Riko beda gitu. Terus gue mengukur fisik gue sama Simik beda gitu. Nggak bisa disamain. Kadang-kadang fisik para pemain itu tuh tergantung jumlah dia bermain. Jadi semakin banyak dari awal semakin banyak dia bermain 90 menit. Untuk pertandingan berikutnya fisiknya dia akan lebih bagus. Dia main lagi 90 menit fisiknya dia lagi akan... Semakin banyak dia dapat kesempatan bermain, semakin banyak pula dia punya fisik untuk meningkat. Jadi selain dari kita latihan, fisik itu dari pertandingan itu sangat membantu sekali. Jadi kalau misalkan jarang dapat kesempatan bermain, pasti fisiknya itu akan terganggu. Jadi meminimalisir itu ya kita harus latihan. Tapi latihan itu kalau ditambah lagi dengan pertandingan itu pasti akan lebih bagus. Jadi ya kalau aku menilai bahwa setiap pemain itu fisiknya itu tergantung... ...gimana dia harus banyak untuk melakukan latihan dan mendapatkan kesempatan bermain. Jadi memang kebutuhannya kadang beda-beda juga ya? Iya beda-beda. Jadi kita nggak bisa mengukur satu pemain dengan pemain yang lain itu dipukul rata sama gitu. Nggak bisa. Terus kalau misalnya... Dhani ini nanya nih, kalau Dhani secara pribadi pengennya favoritas itu berada di posisi apa sih, Dan? Ada nggak favoritas ya? Misalnya lebih ke DMF atau lebih ke AMF? Atau main lebih ke samping atau gimana favoritas ya? Kalau gue kan yang jelas pasti tipikal bertahan kurang ya. Setiap pemain itu kan misalkan gini, gue dari dulu memang gue datang dari SSB... ...gue main di Ragunan, gue main Kiting National Junior itu rata-rata gue bermainnya di gelandang serang. Terus ketika gue pertama kali masuk Persija di gelandang itu nggak mungkin gue ada di situ. Kenapa? Karena di situ numpuk para pemain bintang, pemain senior, pemain punya nama 2007. Gue masih anak kecil. Akhirnya sama pelatih, karena dengan usia gue kecil, gue nggak mungkin ada benturan sama pemain besar, pemain asing. Gue ditaruh lah di pinggir. Di situ gue adaptasi dengan waktu yang sangat lama dan akhirnya gue balik lagi ke... Gue ke tengah, gue adaptasi lagi di posisi tengah. Tapi ya, Alhamdulillah ya, sebenarnya itu kan posisi bukan nggak asing ya. Jadi, pentingan tipikal yang menyerang, saya rasa siapapun yang bertipikal menyerang, dia bisa bermain di posisi yang menyerang. Yang penting, sepak bola itu kan bukan hanya fisik, tenaga, kecepatan, skill, tapi kan kita juga butuh otak. Intelektualitas ya? Iya. Gimana, yang jelas kalau di situ lu nggak hilang bola, udah selesai tim aman gitu aja. Sama juga ketika saya bermain bola juga seperti itu sih, Danina. Nggak ada. Memang, Danina, banyak pelajaran yang kita bisa dapat dari obrol walaupun singkat ya. Jadi, Danina memang pengaruhnya positif banget nih, luar biasa. Luar biasa ya Bangnya? Abang, kalau ngomong begini gue juga bangga juga. Positif banget sama gue juga ini. Serius, sering-sering lah Bang. Ngomong seperti itu biar gue bangga, terus positif buat gue juga. Gue kena juga nih. Dan nih, kalau tadi kan kita udah ngebahas nih tempat favorit Jakarta apa. Tapi kalau secara misalnya dari seluruh di Indonesia nih, Atau mungkin ke luar negeri gitu. Dan nih, sukanya berlibur ke mana sih? Gitu. Apa favoritnya mana? Apa pulang? Liburan ke Ambon atau ke mana gitu? Gue sebenarnya kalau pulang ke Ambon, Pasti gue pengen pulang ke Ambon. Pertama ketemu orang tua ya. Tapi, Kadang-kadang orang tua yang udah sering gue suruh kesini terus. Oh gitu. Jadi kalau misalkan bicara balibur ke luar negeri, Ya gue pinginnya itu ke Turki. Turki? Ya. Terus ke Masjidil Aksa. Masjidil Aksa ya. Dua tempat aja udah sih. Dua tempat aja gue. Cukup. Bagi gue cukup. Lihat dong, pilihan-pilihannya luar biasa. Ramgani itu adem gitu. Asyik. Sebelah sama gue sama saya. Eh gue kan udah ke Masjidil Haram. Gue udah ke Nabawi. Nah sekarang gue jelas. Masjidil Aksa. Abis itu baru gue ke Turki. Selesai udah. Abis itu tinggal sini-sini aja. Ajar-ajar ya? Ya amin. Oke. Ayo di subscribe yang banyak. Terus yang ini viewers nontonnya yang banyak ya. Biar bisa kita dapat. Betul. Betul. Bisa-bisa. Tulis ya. Agak sensor dikit. Dan ini selama Dani dari kecil. Terus jadi pemain bola profesional sekarang gitu. Menurut Dani pemain terbaik di Indonesia sepanjang sejarah. Yang Dani tahu. Menurut versi Dani siapa? Kalau untuk ngikutin. Sebenarnya kalau misalkan ngikutin posisi ya. Maksudnya posisi. Sebenarnya gue punya beberapa pemain. Sebenarnya gue suka ngambil pemain itu. Favorit itu bukan hanya dengan satu tipikal. Misalnya pemain gelandang. Gue suka ngidolain pemain yang dengan berbagai tipikal. Jadi kayak pemain bertahan. Terus pemain gelandang dengan tipikal bertahan. Dan juga bertipikal menyerang. Terus dia juga bisa menjadi playmaker gitu. Jadi ada beberapa pemain. Misalkan kayak satu ya. Misalkan gue ngambil. Kalau dulu gue masih di kampung. Gue ngidolainnya Bang Imran. Ya. Karena gue ngeliat dia cara pasing-pasing bolanya. Itu yang gue ngeliat dari dia itu cara masing-masing bolanya. Terus. Gue ngambil yang ketika gue kesini. Gue ngambil. Gue senangnya yang gue favorit banget Bang Firman. Bang Firman. Bang Firman kan dia dribblingnya. Selain dia jago buat ngelong-ngelong. Dia dribbling bolanya. Has gitu ya. Has banget. Kencang itu. Gue senang. Terus. Yang satunya gue sukanya Bang Pon. Bang Pon orangnya tipikal bertahan. Tapi main bolanya simpel. Gak mau ribet. Bang Pon ya. Ya. Karena gue suka pemain yang. Cara bermain bola itu. Menggunakan intelektual gitu. Gue gak suka pemain yang orang yang berlukan. Itu udah. Itu udah. Kelebihan masing-masing sih. Tapi kalau gue pribadi. Gue lebih suka pemain. Yang ngeliat cara main bolanya itu. Kalau sekarang gue suka kayak. Ya fun. Cara bermain bolanya. Saya suka pemain yang bermain bola. Pake Intel Qual. Jadi memang. Tipikal Dani yang seperti gitu ya. Luar biasa. Ya. Jadi main bolanya tuh. Simple udah. Dapat bola kasih aja udah. Dapat bola kasih aja udah. Kalau gue sukanya begitu udah kasih. Jadi lebih senang liat orang yang daripada dapat bola. Lo gocek, 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 gocek. Gue gak suka. Gue sukanya orang yang dapat bola. Pasti udah. Pasti udah. Dan juga kalau kita liat Dani main juga kayak gitu ya. Luar biasa. Gue gak suka. Mau kesana-kesana lari sama bola lagi dulu. Kalau dulu sih mungkin ya. Iya. Cuma karena. Tergantung posisi ya. Karena tuntutan sih. Jadi orang pemain sayap dengan pemain tengah itu gak bisa sama. Jadi misalkan dulu gue main di sayap. Gue harus dribbling. Gue harus lari. Dan setiap pertandingan bertahun-tahun gue ngelakuin itu. Karena memang itu tuntutan. Gak mungkin gue bermain pemain posisi gelandang. Harus bermainnya di sayap dengan posisi gelandang. Gue pemain sayap. Gue masuk ke tengah. Gue bermainnya sama seperti pemain sayap. Gak mungkin. Beda. Gak mungkin gue dapat bola. Gue langsung lari. Jadi di tengah kan gitu. Gue dapat bola harus dribbling di tengah. Gak bisa pemain tengah. Gak bisa membutuhkan pemain seperti itu. Kayak misalkan Riko ditaruh ke pemain tengah. Gak mungkin Riko bertipikal bermain lari. Karena tengah kan gak membutuhkan itu. Di tengah itu dia yang bisa mengatur ritme. Ngalir. Nyambung aja dari samping ke sini. Nyambung aja udah gitu. Ke belakang lagi. Berarti saling melengkapi ya. Melengkapi aja ada. Jadi kita menyesuaikan dengan posisi aja cara bermain bola. Betul. Luar biasa. Ini udah cocok jadi analis sepak bola ya. Gak. Sekali-sekali diundang lah komentator. Iya. Aku juga betul-betul diundang. Oke. Dan. Kalau selama Ramdhani menjadi pemain sepak bola profesional saat ini. Dari dulu. Hal terbaik apa sih yang kamu rasakan sebagai pes sepak bola nih? Hal terbaik? Pertama yang jelas bergabung dengan Persija Jakarta itu hal yang paling terbaik bagi saya. Karena saya sebenarnya tuh gak berpikir saya bisa bermain di Persija. Karena yang sebelum-sebelumnya gue juga pernah nulis tentang itu. Gue juga pernah bilang bahwa ketika orang timur itu yang ada dalam pikirannya itu bermain di klub bagian timur. Itu udah suatu kebanggaan besar ya. Entah itu di Persija Pura, entah itu di Makasa. Pokoknya klub yang ada di bagian timur aja. Karena jangkauannya terlalu jauh. Kita juga gak tau siapa yang bisa pantau kita di daerah kan. Eh tau-taunya rezekinya bisa ke Jakarta kepantaulah di sini. Di Raguna ini kepantau-kepantau. Bisa lah ke Persija. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Yang kedua bisa masuk ke tim nasional itu juga sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya datang dari daerah dengan usia kecil gak tau si Pertim main bola ini kayak gimana. Yang penting gue tau datang main bola. Eh tau-taunya dipantau sama pelatih tim nasional usia 15. Diambil lah ke situ 17, 19. Itu setelah hal yang sangat luar biasa di Alam Karni Sipek bola. Memang jalan rezekinya luar biasa dari? Ya Alhamdulillah jalan rezekinya ya. Rezekinya tergantung bagaimana kita mengeluarkan keringat. Jadi satu titisan air keringat itu bermakna. Masya Allah. Luar biasa ya. Ini kayak lagi kultum ya. Adem gitu. Masya Allah. Ya enggak lah. Kan seperti kita peras keringat ya. Seberapa banyak keringat yang di embryo itu rezeki yang lo dapat dalam embryo. Nah kita lihat berapa banyak pelajaran yang kita dapat dari satu konten Youtube ini dari Ramdhani Lusa. Luar biasa. Ini temen-temen media juga pada bongong. Ramdhani ngomong kayak gini ya. Oke Dan. Kita udah mau dikit lagi habis nih Dan. Dan. Sebagai sebuah bola. Ambisi terbesar seorang Ramdhani itu apa sih? Sebenarnya gue. Gue pingin. Main bola itu bagaimana bisa gue membawa klub yang gue bela. Itu itu merahi banyak gelar. Bukan hanya di Liga. Di Liga. Ya. Tingkat. Internasional. Kayak lolos AFC. AFC terus champion. Itu. Gue pingin bisa. Membawa tim yang gue bela itu. Mendapatkan semua gelar. Gue pingin. Kalau gelar pribadi gue nggak pernah. Dalam diri gue. Gue nggak pernah ambisius tentang gelar pribadi. Pokoknya gue juga nggak pernah berpikir tentang gimana gue bisa mencetak gol. Yang gue tahu gimana tim itu bisa menang aja. Goal itu adalah rezeki yang datang ketika kita berusaha tiba-tiba rezeki itu dah. Tapi kalau ambisius untuk mencetak gol. Enggak. Yang penting menang aja dah. Menang. 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 Juara. Itu aja sih. Tapi berarti kalau Ramdhani ngeliatnya lebih dari sebuah tim ya? Ya. Gue nggak pernah berpikir untuk prestasi pribadi. Pujian orang. Enggak. Pujian itu gue nggak pernah menuntut itu. Kalau memang orang puji gue. Ya Alhamdulillah. Enggak. Gue juga nggak terlalu mengegak. Bahwa pujian itu besar. Bahwa gue nih pemain besar. Enggak. Gue nggak pernah. Gue puji pemain nama. Enggak. Gue berpikir bahwa gue tetap Ramdhani. Gue pemain bola. Lo mau bilang gue sekarang udah enggak. Gue buat dulu bagus. Gue ini. Enggak. Gue tetap main bola. Seperti apa gue. Gitu aja. Jadi do the best. Pasti juga ntar ada buahnya ya. Iya. Apa yang kita ngelakuin ya pasti ya. Luar biasa. Rendah hati ya Ramdhani. Luar biasa. Biasa di luar nih bang. Dari tadi biasa. Luar biasa terus. Di tengah kebesaran damas. Orang Ramdhani selalu ditanya. Orangnya rendah hati banget. Inilah yang buat saya ngefans sama dia. Eh. Jadi kayak gitu. Oke. Nggak kebalik ini ya. Terakhir dan. Terakhir dan. Eh. Di. Di hidup Ramdhani nih selama ini. Harapan apa sih. Yang belum tercapai sejauh ini. Harapan yang gue pingin. Di dalam hidup gue. Adalah gimana gue bisa bersama-sama. Dengan keluar gue sama-sama. Beribadah. Kota sejuta. Oh. Masya Allah. Bener-bener doain gue banyak rezeki. Amin. Amin. Semua orang tua gue barengan. Eh. Istri anak. Kalau bisa dapat kakak-kakak juga ya. Barang kita pergi sama-sama semua. Luar biasa. Jadi memang. Dan itu mindset tuh udah ke keluarga nih. Iya. Kalau gue. Gue pikirnya keluarga aja udah. Betul luar biasa. Dan salah satu. Pemain yang patut dicontoh nih. Kerendahan hatinya. Kebesaran hatinya. Alah. Apaan gue lagi nyontohin orang juga. Apa nyontohin gue. Oke Dhani. Terima kasih. Waktunya kita udah ngobrol-ngobrol. Banyak. Di rumahnya. Juga. Kita akhirnya juga banyak. Tau nih temen-temen. Jack Mania juga tadinya. Sisi lain. Gak si Ramdany Lestaluhu. Kalau kita melihat. Ramdany di lapang. Sangat gesit. Luar biasa. Gak ala. Gesit mah Riko. Dulu. Dulu. Kalau di saya. Harus gesit. Tapi kalau di tengah. Gak gesit lah. Orang udah tuntutan. Licin pokoknya lah. Gak. Gak licin. Biasa aja. Gak usah gitu lah. Ntar gue tinggal gitu. Gak lah. Kan tetep kan. Justru karena. Jadi contoh gitu. Oke. Dan terima kasih. Waktunya. Sudah menerima kita. Tim media disini. Ke rumahnya. Ramdany Lestaluhu. Atur paksa. Paksa. Baiklah. Mas Bebe tolong ya. Hahaha. Oke teman-teman Jack Mania. Jangan lupa. Terus dukung. Channel Persija Jakarta. Yang belum subscribe. Subscribe dong. Banyak-banyak subscribe nya. Terus di like. Di share. Dibagi ke teman-teman semua lu. Yang banyak-banyak ya. Banyak-banyak. Pokoknya banyak. Jangan mau kalah dong sama yang lain. Masa Persija harus lebih terbaik. Betul. Kalau mau notifikasi masuk. Setiap ada video baru Persija. Yang lain loncengnya disana. Tering. Gitu. Oke. Akhir kata. Saya Rinita Tanaya. Ramdany Lestaluhu. Dan seluruh tim media Persija Jakarta. Mohon pamit. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Akhir kata. Saya Rinita Tanaya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jajak. Pokok Indun. Gue Persija. Gue Champion. Amin. 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 Amin.